Karena itu ketika menjadi tiga kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. Tidak ada karya tanpa narasi. Pertama harga kebutuhan pokok yang mahal, berubah menjadi terjangkau, kata Anies dikutip dari siaran Pers, Sabtu 5 Agustus 2024. Kedua, biaya kesehatan yang mahal, juga harus diubah menjadi terjangkau. Ia menegaskan, negara harus memastikan rakyat dari berbagai kalangan, bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Sektor ketiga, yakni problematika lapangan kerja, bagi penduduk usia produktif menjadi hal yang harus segera diberikan solusi. Terlebih, Indonesia segera memasuki bonus. Demografi hingga 2030 mendatang. Kemudian, banyak anak muda lulus sekolah dan kuliah tapi sulit cari kerja, sulit lapangan pekerjaan, diubah dan disiapkan lapangan pekerjaan, sehingga yang mereka yang sudah sekolah dapat bekerja, dan memiliki kesempatan untuk sejahtera, katanya. Sektor terakhir adalah akses pendidikan berkualitas, yang akan menjadi prioritas, apabila dia terpilih menjadi orang. Nomor Satu di Indonesia Ketika anak lahir, ayah ibunya ingin mereka tumbuh besar, dan mendapat pendidikan dengan baik, tapi bangku sekolahnya tak cukup, jumlah bangku per tingkat pendidikan tak sama, ini yang akan diubah dan pendidikan menjadi prioritas utama, menghadirkan pendidikan yang berkualitas hingga tuntas, paparnya. Meski demikian, Anies tak memaparkan lebih jauh strateginya, untuk membawa perubahan bagi keempat sektor itu. Sebagai penutup, Anies menyebut, perubahan yang sedang diperjuangkan ini, bukan sekedar mengganti orang yang ada di pemerintahan maupun di legislatif, melainkan adanya perubahan keadilan bagi Indonesia. Perubahan yang kita usung bukan tentang orang, tapi perubahan kebijakan, kita ingin Indonesia adil yang memberi kesempatan bagi semua. Maka dari itu kita harus menangkan baik itu pil presnya maupun pil legunya, pungkas di.